Assalamualaikum hari ini saya buatkan tutorial cara memasang backlight TV LED dari TV Samsung yaitu 49 in kerusakan yaitu backlight jadi perhatikan disini saya cek terlebih dahulu saya tes lampunya ini satu persatu apakah ada kerusakan di dalam lampu ini nah ini sudah satu batang sudah menyala sempurna jadi semuanya hidup nah ini perhatikan jadi satu batang sudah menyala dengan sempurna dan satu batang lagi menyala dengan sempurna jadi dua batang posisi keadaan masih bagus terus saya mau tes yang bawa telah perhatikan disini ini ada yang menyala ada yang tidak jadi ada yang mati terus yang bawa yang bawa ini kelihatannya ya ada ada yang hidup ada yang mati perhatikan ini sekitar hanya dua saja yang hidup langsung saja disini saya copot keduanya disini nanti saya ganti yaitu menggunakan backlight orinya LED Samsung saya ambilkan di toko terlebih dahulu nah ini sudah jadi ini orinya Samsung cuma nanti ada perbedaan sedikit nanti saya jelaskan jadi kita masukkan secara pelan-pelan sebab ini terbuat dari aluminium jadi jangan sampai disitu tergeser nanti bisa konslet jadi harus betul-betul sudah masuk ke tempatnya lagi disini saya tunjukkan yaitu cara mencopot atau melepas yaitu dari kancing backlight disini perhatikan banyak teman-teman yang langsung disitu menarik yaitu kancing dari backlight ini sebetulnya disini bukan ditarik tapi hanya ditekan pakai obeng disitu ada lubang kecil pakai obeng seperti ini sekarang saya tunjukkan cara yaitu membuka kancing dari backlight nah ini perhatikan disini ada lubang kecil ini kita tekan terus kita geser sedikit saja atau kita geser miring terus yang satunya ya sama kita tekan dan kita geser miring sambil kita tarik nah sedikit demi sedikit supaya bisa lepas lah seperti ini kita mau melepas yaitu backlight TV LED Samsung jadi perhatikan disini nanti ada perbedaan tapi tidak apa-apa lah ini menggunakan dioda jadi dioda kecil terus yang dua saya menggunakan yaitu dioda seperti dioda kaca jadi tidak ada permasalahan yang penting itu foldnya itu sama jadi tempatnya ya sama tidak ada perubahan sama sekali oke sekarang saya coba terlebih dahulu saya mau tes apakah backlight ini yang sudah saya ganti bisa menyala dengan sempurna tadi disini nanti cara mencobanya atau cara tesnya yaitu kabel yang ke mainboard ini kita lepas kita copot jadi tidak menggunakan mainboard jadi untuk teman-teman semua jika mau mencoba atau memperbaiki TV LED Samsung kerusakan disebabkan karena backlight langsung saja dites tanpa mainboard jadi memudahkan kita untuk memperbaiki atau mau tes lampu yang kita ganti jadi jangan lupa untuk subscribe supaya tetap di channel saya dan banyak berpengalaman sekarang saya mau colokkan ke listrik apakah dua lonjor yang sudah saya ganti hidup dengan sempurna lah ini jadi semuanya sudah hidup sekian tutorial saya semoga saja bermanfaat sekian terima kasih